Selamat malam. Kami akan awali berita net 24 malam ini dari Sumatera Barat. Satuan Narkoba Polarista Padang menangkap bandar sabu di kawasan pasar Ambacang, kecamatan Kuranji, kota Padang. Dari pengledahan, polisi menemukan 3 paket sedang sabu yang disimpan di dalam tanah. Aparat kepolisian dari Satuan Narkoba Polarista Padang, kami semalam megerebek sebuah rumah di kawasan pasar Ambacang, kecamatan Kuranji, kota Padang. Petugas harus bergerak cepat karena sang bandar narkoba terkena licin. Mulyadi akhirnya diamankan petugas tanpa perlawanan. Tersangka yang juga residivis kasus narkoba ini awalnya sempat mengelak jika ia masih menjadi bandar narkoba. Namun setelah dibujuk petugas, akhirnya tersangka menunjukkan tempat penyimpanan sabu miliknya. 3 paket sabu yang dibungkus plastik hitam ditemukan petugas dalam keadaan tertimbun dalam tanah yang berada di belakang rumah sang bandar. Tersangka sengaja menyembunyikan barang bukti untuk menghindari pengkeledahan petugas. Penyergapan ini diwarnai oleh pangis keluarga yang tidak terima tersangka di bawah petugas ke Polresta Padang. Tersangka kami amankan di dalam rumahnya dan ketika petugas melakukan pengkeledahan ke rumahnya, barang bukti tidak ditemukan di dalam rumah namun ditemukan di belakang rumah yang ditimpun di dalam tanah menggunakan plastik hitam.